Emiten properti PT. Sumarekon Agung berhasil membukukan kenaikan yang cukup tajam pada laba bersihnya meskipun pendapatannya hanya tumbuh tipis. Emiten berkode saham SMRA ini mencatat pendapatan neto 2,67 triliun rupiah di semester pertama tahun ini. Naik tipis 0,4% dari 2,66 triliun rupiah di tahun sebelumnya. Sementara itu laba bersih perseroan tercatat 149,02 miliar rupiah melonjak 90% dibandingkan laba di semester pertama tahun lalu. Sedangkan total aset perseroan per 30 Juni 2019 mencapai 23,95 triliun rupiah naik tipis dari 23,3 triliun rupiah pada akhir 2018. Inilah pergerakan peregangan saham Sumarekon Agung saat ini tengah menguat 4,76% ke level 1.320 persaham.